Intro Teman-teman semuanya Ada perkembangan tentang penanganan adanya beredar video Asusila di media sosial khususnya di Twitter yang sudah dilaporkan ada dua pelapor di sini yang pertama adalah saudara FT yang melaporkan ada lima akun seperti yang saya sudah sampaikan kemarin kemudian ada saudara P yang melaporkan juga ada lima akun juga ada beberapa akun yang sudah dihapus tetapi terus kita masih mendalami karena memang kan saya katakan jejak digital tidak akan pernah hilang yang jadi pertanyaan sekarang ini apakah yang dilaporkan oleh saudara FD dan saudara P itu bisa kita tetapkan sebagai terperiksa atau tercangka dalam hal ini karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyelidikan berdasarkan gelar awal gelar perkara awal sudah naik karena sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 yunto pasal 45 di undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE kemudian juga ada undang ada pasal 4 yunto pasal 29 kemudian juga ada pasal 8 yunto pasal 34 di undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi kita sudah memproviling para pemilik-pemilik akun karena memang kami mengejar disini yang pertama yang pertama adalah kita mengejar yang menyebarkan masif yang menyebarkan masif itu awalnya dulu kita bentuk profiling untuk kita bisa menentukan nanti dari situ akan bertahap bertahap nanti kemudian nyari siapa sih yang menyebarkan pertama teknis penyelidikan ini yang cuma diketahui oleh kepolisian dalam hal ini dan juga ada beberapa saksi ahli di bidang ITE yang tahu jadi kalau kita mau periksa itu pelan-pelan dulunya ke atas tidak bisa langsung semuanya langsung ke atas saja langsung nah ini yang saya perjelas lagi ke teman-teman semuanya jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama baru naik ke yang membuat video ini karena memang ada persangkaan di pasal unsur-unsur di persangkaan pasal tersebut kan ada sesuai dengan perannya masing-masing tingkat penyelidikan sudah masuk kemudian saya sudah katakan kemarin ada dua orang yang kita periksa sebagai saksi betul ya siapa dia dia ini adalah salah satu pemilik akun yang menyebarkan video asusila ini apakah pemilik akun ini yang dilaporkan itu sudah teknis penyelidikan yang saya katakan tadi misalnya contoh mas ini saya melapor saya melihat akunnya mas dia apakah dia yang jadi tersangka belum tentu karena masih kita akan tarik ke atas siapa dari mana dia dapat video ini oh ke atas ke atas lagi siapa lagi terus sampai dengan paling titik puncaknya disini nah dua orang ini ini termasuk setelah kita cek profiling masif kita lakukan pemeriksaan kemarin ya pertama inisialnya PP kemudian yang kedua inisialnya adalah MN dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka ya dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini pertanyaan lagi apakah masih ada lagi pelaku lain ya kan baru paling masif nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti itu satu pertanyaan ya masih ada kita masih terus melakukan penyelidikan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku lain ya kemudian dari hasil sekarang yang jadi tersangka rencana tidak lanjut ke depan hari Senin kami akan memanggil saksi ahli ITE untuk bisa lebih terang lagi perkara ini saksi ahli IT saya ulangi lagi saksi ahli IT untuk membuat terang lagi perkara ini minggu depan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton